Info penting untuk investor saham yang suka berburu dividen saham. Salah satu saham di Bursa Efek Indonesia, DEI, berencana melakukan pembayaran dividen saham yang cukup besar. Dividen tersebut berasal dari PT Armada Berjaya Trans-TBK, Jaya. Emiten sektor transportasi dan logistik ini akan menebar dividen interim tahun buku 2024 sebesar 4 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Jab Astrid Patricia, Komisaris Utama Armada Berjaya Trans dalam keterbukaan informasi di BI, Kamis 8 Agustus 2024. Rancana pembagian dividen interim untuk periode tahun buku 2024 sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris pada 6 Agustus 2024, ungkap Jab Astrid. Pembayaran dividen ini setara dengan 70,9 persen dari laba jaya per Juni 2024 yang mencapai 5,64 miliar rupiah. Setiap pemegang saham akan mengantongi dividen 5 rupiah per saham. Dengan harga saham jaya yang berada di 122 rupiah per saham pada Kamis 8 Agustus 2024, yield dividen Armada Berjaya Trans sebesar 4,1 persen. Besaran yield dividen tersebut mendekati bunga deposito di bank yang saat ini sekitar 4,25 persen. Jika Anda berminat, pembayaran dividen saham jaya akan dilakukan pada 3 September 2024. Untuk mendapatkan dividen tersebut, investor harus memiliki saham jaya paling lambat saat tanggal kum dividen di pasar tunai pada 20 Agustus 2024. Terima kasih telah menonton!